Intro Begitu banyak jenis bisnis yang dapat kamu lakukan Apalagi kalau hobi yang ditekuni jadi sebuah peluang bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan Jelas hal itu akan sangat menyenangkan untuk dijalani Tetapi buat kamu yang masih bingung jenis kerajinan seperti apa yang bisa dijadikan bisnis Berikut 3 jenis kerajinan tangan yang bisa dijadikan peluang bisnis Lilin Aromaterapi Buat kamu yang suka bereksperimen Membuat Lilin Aromaterapi bisa jadi jenis bisnis kerajinan tangan yang cocok untukmu Sekarang ini, Lilin Aromaterapi sudah banyak diminati sebagai souvenir pernikahan Dimana hal ini jadi peluang bisnis yang bagus untuk kamu Tetapi sebelum membuatnya, kamu harus tahu pasti jenis bahan Lilin yang akan digunakan Lebih baik lagi kalau kamu menggunakan bahan Lilin yang alami seperti Sayu Wax, Palm Wax, dan Biswax Untuk aromanya, kamu harus pintar meracik aroma yang menenangkan dan menyegarkan Pengemasan pun juga berpengaruh Kamu bisa menggunakan gelas Lilin dengan bentuk menarik Dan desain yang menggambarkan aroma dari Lilin produksimu Kerajinan tangan tradisional Kamu hobi memahat, membuat keramik atau menenun? Nah, kerajinan tangan tradisional seperti itu memiliki daya jual yang tinggi Selain kamu menjual produk yang diciptakan sendiri Kamu juga bisa membuka jasa pelatihan untuk hobi ini Peminat kerajinan tangan tradisional seperti ini pun cukup banyak Tak hanya orang dewasa saja, anak kecil pun menyukai kerajinan tangan seperti ini Karena ini dapat melatih kreativitas dan merangsang motorik anak agar lebih aktif lagi Aksesoris dan perhiasan Aksesoris dan perhiasan tidak hanya untuk wanita saja Ria juga bisa menggunakan aksesoris kerajinan tangan jenis ini Misalnya seperti gelang, cincin, jam tangan, dan lain sebagainya Peminat aksesoris dan perhiasan pun cukup banyak Kamu bisa membuatnya dengan jenis bahan kulit Ataupun mutiara yang dapat dikreasikan sesuai dengan ide kamu sendiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!